Anda masih menyaksikan kabar petang, Pemirsa Ketua Umum Pengurus Besar Nadatul Ulama PBNU Yahya Khalil Setakuf menyampaikan permohonan maaf atas lima warga NU yang bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Gus Yahya menyatakan keberangkatan kelima warga NU tersebut menjadi kapasitasnya sebagai pribadi dan tidak membawa nama organisasi. Ia juga memahami kekecewaan masyarakat luas yang menilai tindakan kelima warga NU tersebut sebagai tidak patut melihat situasi di Palestina saat ini. Gus Yahya menjelaskan bahwa lembaga yang menawangi kelima kader ini tidak mengetahui sama sekali keberangkatan mereka dan tidak memberikan mandat kelembagaan bagi kelimanya sehingga apa yang dilakukan oleh kelima kader tersebut merupakan tanggung jawab pribadi. Mengenai kesalahan dan sanksi ini, ya kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU dan mereka tidak melakukan itu. Nah ini nanti akan diproses termasuk UNUSIA ini sudah menjadwalkan bahkan sidang etik untuk komite etik, sidang komite etik untuk itu begitu juga Pak Karnosa dan Fataya NU. Tapi ala kulihal, ya apapun yang terjadi saya sebagai Ketua Umam PBNU saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini. Dan ya saya juga memohonkan maaf untuk mereka kepada masyarakat luas. Ya mudah-mudahan bersedia memaafkan dan mudah-mudahan tidak terulang kembali. Lalu bagaimana informasi terbaru kontroversi pertemuan lima kader NU dengan Presiden Israel? Sudah ada reporter TV One Prita Zega yang akan mengabarkannya secara langsung. Zega, bagaimana sikap tegas dari PBNU? Apakah akan memberikan sanksi terhadap lima kader NU ini? Ya melalui konferensi persi yang tadi dikelar sore ini sekitar pukul tadi jam 2 di gedung PBNU. Tadi disampaikan langsung oleh Ketua PBNU yakni Yahya Khalilastakuf menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas keberangkatan ataupun pertemuan yang dilakukan oleh kelima kader NU bersama dengan Presiden Israel. Mengenai dengan pertanyaan Anda, David, apakah ada sanksi yang diberikan? Tadi juga kami sempat menanyakan bahwa Gus Yahya mengatakan bahwa hingga saat ini belum ditentukan apa sanksi yang diberikan karena itu adalah kewenangan diberikan langsung oleh PBNU DKI Jakarta. Namun kemarin sempat memang Sejen PBNU mengatakan bahwa jika nantinya mereka terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran organisasi mereka juga nantinya akan maksimal diberhentikan sebagai anggota PBNU. Namun sekali lagi, tadi Gus Yahya mengatakan bahwa sanksi tersebut akan ditentukan kepada PBNU DKI Jakarta. Kembali ke studio. Baik, Ketum PBNU sudah menyampaikan permohonan maaf atas 5 warga NU-nya yang bertemu dengan Presiden dari Israel. Terima kasih Prita Zega telah menginformasikan kepada kami. Terima kasih.